Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya tentunya Anda bagi pengguna WhatsApp harus bersiap-siap untuk melakukan ataupun men-sharing data Anda dengan data yang berada di Facebook juga. Ini merupakan kebijakan baru yang diterapkan oleh WhatsApp yang akan dimulai pada 8 Februari 2021 mendatang. Sebenarnya tentunya kita sebagai pengguna media sosial dan juga aplikasi chat harus lebih berhati-hati dan juga harus lebih peduli terhadap data pribadi yang kita share atau kebagikan kepada pemberi layanan chat ataupun aplikasi chat dan juga lain-lainnya. Urgensi perlindungan data pribadi kita ulas di pagi hari ini. Jadi ada sharing data antara Facebook dan juga WhatsApp di mana ada beberapa pembaharuan mungkin ya Anda sudah menerimanya kalau mungkin Anda adalah pengguna WhatsApp. Di situ Anda saat ini masih bisa menggunakan WhatsApp sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 nanti. Jadi pembaruan ini adalah soal kebijakan privasi WhatsApp. Jadi tentunya akan ada sharing data antara WhatsApp dan juga Facebook nantinya ya bisa dikatakan agak cukup memaksa sebenarnya pengguna untuk menyetujui membagi data dengan Facebook. Jadi kalau pengguna tidak menyetujui atau Anda termasuk saya mungkin juga salah satunya ini ya nggak dapat menggunakan WhatsApp lagi ya. Jadi harus benar-benar menyetujui sharing data dengan Facebook tentunya. Apa sebenarnya yang akan terjadi ketika kita melakukan ataupun membagi data dengan Facebook. Jadi WhatsApp akan memproses data pengguna jadi bagaimana layanan akun bisnis dan juga integrasinya bisa memanfaatkan hosting Facebook untuk menyimpan dan juga mengelola percakapan. Serta akses pesan kedua media sosial ini. Lalu bagaimana WhatsApp juga bermitra dengan Facebook untuk menawarkan integrasi lintas platform Facebook. Dan juga kalau Anda tidak menyetujui pembaruan ini itu WhatsApp atau Anda mungkin bisa mengikuti langkah menghapus akun Anda di WhatsApp. Artinya Anda tidak menggunakan WhatsApp lagi per 8 Februari 2021. Jadi mungkin kekhawatiran termasuk saya juga sebagai pengguna WhatsApp begitu nantinya keamanan data ketika dibagi begitu data WhatsApp dan juga data dengan Facebook. Karena kita tahu ya rata-rata orang itu menggunakan misalnya nomor WhatsAppnya biasanya juga menjadi nomor yang tersimpan di mobile banking. Terus juga yang tersimpan atau terintegrasi dengan beberapa akun kredit card dan segala macamnya. Ini tentunya juga harus diwaspadai bagi Anda para pengguna sosial media dan juga akun-akun yang berbasis chatting yang harus membagikan informasi pribadi Anda kepada pemberi layanan. Karena kita tahu ya ada berbagai macam tindak pidana kejahatan mulai dari jual beli data pribadi sampai dengan mungkin Anda sering ditelepon begitu dengan telemarketing menawarkan berbagai macam produk-produk marketing mereka. Hingga kredit card itu juga menjadi salah satu mungkin gangguan ya bagi para pengguna nomor telepon atau para masyarakat begitu. Karena memang cukup meresahkan akhir-akhir ini terjadi. Jadi akibat dari kebijakan WhatsApp dan Facebook itu Menteri Komunikasi dan Informatika memanggil WhatsApp dan juga Facebook perwakilan dari WhatsApp dan Facebook regional Asia Pasifik. Jadi kemarin memanggil pengelola WhatsApp dan juga Facebook Asia Pasifik Region untuk memberikan penjelasan lengkap. Setelah itu pemerintah akan menetapkan kebijakan lanjut terkait dengan hal ini. Jadi hasilnya sebenarnya dari pertemuan ini sudah diumumkan juga oleh Pak Joni G. Plateh. Jadi menanyakan apa sebenarnya tujuan dasar dari WhatsApp untuk membuka kebijakan baru ini. Jadi setelah terjawab, ia juga atau Pak Joni memerintahkan agar perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan hukum perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Jadi perusahaan juga harus melakukan pemprosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Harus ada formulir atau terms and condition-nya berbahasa Indonesia. Karena kita tahu beberapa masyarakat Indonesia agak cukup malas sebenarnya membaca terms and condition atau persyaratan. Karena itu sebenarnya harus Anda baca. Karena Anda tahu data apa yang akan diambil atau data apa yang akan Anda sharing dan data apa yang tidak akan Anda sharing. Karena ketika Anda menyetujui terms and condition suatu aplikasi atau aplikasi lainnya itu artinya bukan menjadi data pribadi lagi. Tapi data umum, data publik karena bukan punya milik pribadi saja. Jadi kita tahu bahwa saat ini RUU perlindungan data pribadi itu masih dalam tahap pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sebenarnya harus menjadi juga urgensi. Karena kita tahu ya data pribadi itu sangat-sangat urgensi. Mulai dari data nomor KTP, nama ibu kandung, terus juga nomor kartu kredit, bisa dikatakan juga alamat Anda, nomor telepon. Itu kan rata-rata memang ya hampir semua platform baik sosial media, kartu kredit dan aplikasi itu Anda membagikan hal tersebut. Itu berarti negara harus hadir untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat juga diminta harus bijak dalam memilih sosial media. Itu tadi yang saya katakan ya. Bahwa Anda harus benar-benar membaca terms and condition ketika Anda membuka atau mendownload sebuah aplikasi. Baik itu aplikasi chatting, terus juga misalnya mobile banking, sebuah perusahaan bank, terus juga bisa dikatakan ya pokoknya semua jenis aplikasi lah ya. Jadi Anda harus melindungi data pribadi Anda sendiri ya. Hati-hati untuk memberikan data pribadi mulai nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, terus juga nomor KTP, bahkan mungkin juga nomor kredit car Anda, nomor buku tabungan dan segala macamnya. Itu Anda harus benar-benar berhati. Alamat email juga Anda harus berhati-hati. Anda harus mulai bersih-bersih digital secara regular. Apa itu? Mulai mengganti password email Anda, password dari aplikasi-aplikasi Anda secara berkala tentunya ya. Dan juga menggunakan password yang tidak mudah ditebak. Biasanya orang itu pakai tanggal lahir, sebenarnya itu tidak boleh ya. Karena ketika orang mengetahui data Anda, data dasar Anda, KTP aja, itu semua akun Anda mungkin saja bisa diretas ketika Anda menggunakan tanggal lahir Anda sebagai password-password dari email lah aplikasi Anda. Dan juga mungkin Anda harus berhati-hati kalau misalnya Anda menggunakan pembayaran atau mungkin akun dari entah itu iOS Anda dan juga Android Anda, itu bisa diretas. Membeli aplikasi menggunakan akun Anda kalau sudah diretas dan Anda yang harus membayarnya. Budayakan membaca syarat dan ketentuan atau terms and condition-nya. Jangan langsung digeser aja naik, langsung cek list paling bawah, next, 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 next. Jangan dong, harus mulai membaca saat ini ya. Negara juga harus hadir, itu tadi yang saya katakan. Perlindungan data pribadi oleh negara harus benar-benar menjadi urgensi dasar begitu ya. Harus segera diketuk palu oleh DPR dan juga pemerintah karena tentunya data pribadi masyarakat Indonesia itu adalah sangat-sangat penting. Utamanya bagi negara khususnya mungkin tidak dibagikan dengan negara lain atau mungkin pemberi layanan lainnya. Lalu ada bahaya juga jual beli data pribadi. Kita tahu ya itu tadi Anda mungkin sering ditelepon telemarketing, kartu kredit, terus juga menawarkan asuransi. Itu paling banyak saat ini ya. Jadi hati-hati kalau Anda buka akun-akun e-commerce saat ini, Anda ketik di situ ya data pribadi. Di situ ada jual beli data pribadi. Bayangkan data pribadi Anda dijual sangat murah. Mulai rentang 30 ribuan ada data pribadi Anda. Satu bundel itu isinya berbagai macam, boleh nama, nomor telepon sampai alamat. Bayangkan ya itu data pribadi kita dan dijual sangat murah. Sangat disayangkan sebenarnya hal itu terjadi. Nah, kalau misalnya Anda pengguna WhatsApp dan juga tidak menyetujui begitu apa yang menjadi kebijakan baru WhatsApp dengan Facebook, melakukan sharing data, mungkin Anda bisa melihat apa yang ditweet oleh Elon Musk. Ini adalah orang terkaya nomor satu di dunia, pemilik Tesla juga. Kata Elon Musk itu, use signal. Ini adalah salah satu aplikasi. Mungkin Anda mulai berpikir begitu untuk berpindah begitu dari menggunakan WhatsApp, terus menggunakan aplikasi lain. Misalnya ada Telegram ya, ini adalah salah satu aplikasi chatting juga. Dengan privasi yang sangat ketat, sistemnya enkripsi, end-to-end. Jadi kalau Anda dan juga teman Anda saling chatting, terus Anda mau menghapus chat Anda dengan chat teman Anda, Anda bisa menghapus chatnya. Bahkan chat yang berada di handphone teman Anda juga Anda bisa hapus. Jadi lebih aman begitu sebenarnya. Terus ada fitur grup 100 ribu orang. Jadi bayangkan Anda bisa mengumpulkan 100 ribu orang dalam satu grup di Telegram. Voice chat, free call, video call, dan juga berbagai macam juga bisa Anda lakukan di Telegram. Layaknya sebenarnya WhatsApp juga, tapi privasinya agak cukup lebih ketat. Kalau Anda mau gunakan signal seperti yang dikatakan oleh Elon Musk, ya bisa juga sih. Karena signal ini dikembangkan oleh signal foundation and signal messenger ya. Jadi menggunakan nomor HP untuk melakukan registrasi, sekali lagi nomor HP. Terus juga fitur chat video, audio, grup chat, call, dan tentunya berbagai macam yang bisa Anda lakukan. Kirim data, kirim gambar, video, dan segala macamnya. Encryption, end-to-end juga bisa dilakukan, self-distressing, dan juga screen security. Ini paling penting sebenarnya. Jadi Anda bisa, ketika Anda mengirim gambar begitu, orang tidak bisa melakukan screen capture. Atau mengambil gambar Anda di HP seseorang. Jadi Anda bisa melindungi gambar tersebut. WeChat juga mungkin Anda pernah dengar, apalagi lain begitu ya. Ini sudah sangat populer di Indonesia. Bagi Anda mungkin para pengguna akun-akun yang berada di sini, atau mungkin Anda juga pengguna WhatsApp, mungkin Anda harus lebih bijak sebenarnya untuk melindungi data pribadi Anda. Karena data pribadi adalah milik pribadi, bukan milik umum.